Pemirsa Sidang Dugaan Tindak Bidana Korupsi di SFA Negeri 2 Kuala Tunggal di Pegadilan Negeri Jambi kembali digelar pada hari Selasa 27 Agustus 2024. Pegadilan Negeri Jambi menggelar Sidang Tipikor terkait adanya dugaan korupsi di SFA Negeri 2 Kuala Tunggal dengan anggaran dana lokasi tipe 4 sepusat 1,78 miliar rupiah. Dimana dari anggaran tersebut terdapat sisa pekerjaan proyek sekitar 188 juta rupiah. Dimana dalam sidang lanjutan ini menghadirkan 8 orang saksi untuk diperiksa. Disampaikan penasehat hukum Dedy Yulian Shah bahwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini dirinya mengatakan adanya peranan bendahara dan kepala sekolah dalam kasus ini. Menurutnya fungsi pengawasan dalam pekerjaan proyek ini tidak berperan dengan baik. Sementara dalam hal ini disampaikannya, ketua komite sekolah dalam hal ini kliennya tidak terlipat dalam pekerjaan proyek ini. Sesuai penundaan hari ini, dua minggu lagi Jaksa akan menghadirkan saksi. Yaitu saksi dari toko-toko yang dibeli alat materialnya. Itu rencana Jaksa, sudah disampaikan. Tapi untuk sidang hari ini gimana? Hari ini sudah menghadirkan konsultan dan kami cukup puas di ketua komite saksi bahwa fakta sudah terungkap bahwa banyak yang berperan dalam hal ini adalah saudara bendahara dan kepala sekolah. Karena ternyata diskusi koordinator pengawasan yang dilibatkan ibu-ibu itu sudah berjalan sebagai mestinya. Dan ada dana talangan, masyarakat dari para pihak yang tidak tahu sama sekali siapa yang terungkap di persidangan hari ini. Untuk saksi tadi, ini keterlibatannya ada? Kalau saksi tadi ya, kayak konsultan itu ada mengembalikan uang 15 juta. Dan ternyata uang itu tidak jelas. Uang apa? Dia kembalikan karena setelah ada temuan, akan dikembalikan ke Kasdan. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Dhani menyampaikan, dalam persidangan ini masih akan mengagendakan pemanggilan para saksi-saksi lainnya. Jadi kan kami memanggil ada 8 orang saksi, 2 orang dari fasilitator, rencana, 2 orang dari pengawas, 4 orang dari koordinator, yaitu guru. Nah itu dari 8 orang itu. Tapi di minggu depan masih kami ada panggilan satu lagi untuk fasilitatornya perlu. Kan ini kan ada 5 kegiatan, tadi cuma 2 kegiatan yang dipanggil. Makanya masih butuh 3 lagi yang dipanggil gitu.